Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan final Piala Asia 2024 beserta bagian final top score dan top asis sementara Piala Asia 2024 Oke, langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan Piala Asia 2024 di babak semifinal Kami setengah 8 Februari 2024 Pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Korea Selatan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Jordania Pertandingan antara Timnas Iran vs Timnas Qatar Berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Timnas Qatar Berikut daftar top score sementara Piala Asia 2024 di hari ini Di pingkat pertama ada Aiman Hussein dari Timnas Irak dengan torehan 6 gol Dan di pingkat kedua ada Akrom Afif dari Timnas Qatar dengan torehan 5 gol Berikut bagian final Piala Asia 2024 di hari ini Oke yang pertama dengan hasil pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Korea Selatan Timnas Jordania berhasil menang atas Timnas Korea Selatan Dengan hasil tersebut Timnas Jordania berhasil lolos ke babak final Piala Asia 2024 Selanjutnya yang kedua dengan hasil pertandingan antara Timnas Iran vs Timnas Qatar Timnas Qatar berhasil menang atas Timnas Iran Dengan hasil tersebut Timnas Qatar berhasil lolos ke babak final Piala Asia 2024 Maka dapat disimpulkan di babak final Piala Asia 2024 Timnas Jordania akan menghadapi Timnas Qatar Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara di Piala Asia 2024 kali ini Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak final Piala Asia 2024 Di antaranya adalah ada Timnas Jordania dan ada Timnas Qatar Sedangkan yang dipastikan tidak lolos ada Timnas Korea Selatan dan ada Timnas Iran Berikut ini merupakan jadwal pertandingan final Piala Asia 2024 Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Akan ada pertandingan final antara Timnas Jordania vs Timnas Qatar Pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat Live di HDI dan HDI Plus Bisa lihat pada layar sobat sekalian Yang dimana dari 5 pertandingan terakhir Timnas Jordania Timnas Jordania dapat meraih 3 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 1 kali mengalami kekalahan Sedangkan Timnas Qatar dapat meraih 5 kali kemenangan Dan belum pernah terkalahkan Dengan tren tersebut Timnas Qatar memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Jordania Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara di Piala Asia 2024 kali ini Silahkan kasih komentar kalian di bawah Silahkan Terima kasih telah menonton!